Untuk menanggulangi inflasi dan kasus stunting di Provinsi Aceh, Panglima Kodam Iskandar Muda meluncurkan program I'm Jagung dengan konsep pembinaan di sektor pertanian dengan luas lahan mencapai 3.000 hektare lebih di seluruh Aceh. Panglima Kodam Iskandar Muda, MyGen TNI, Novi Helmi Prasetya mengatakan, Untuk menurunkan angka inflasi dan stunting, salah satu caranya adalah memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan. Kodam Iskandar Muda saat ini akan menjalankan program ketahanan pangan di wilayah Aceh, melahirkan sebuah konsep yang diberi nama M Jagung dengan target capaian program sosial ekonomi. Salah satu lokasinya berada di wilayah teritorial Korem 012 Tuku Umar, Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Kunjungan Panglima Iskandar Muda bersama rombongan ini disambut oleh Danrem 012 Tuku Umar, Kolonel Ivantri Rianto, beserta para pejabat Korem 012 Tuku Umar, Pemerintah Indonesia saat ini yang sangat fokus terhadap penurunan inflasi dan stunting di wilayah-wilayah Indonesia, yang salah satunya juga di wilayah Provinsi Aceh ini. Kemudian, kita Kodam Iskandar Muda terus serta sangat konsen sekali persoalan ini di mana saat ini akan menjalankan program ketahanan pangan di wilayah Aceh yang melahirkan sebuah konsep dari Kodam Iskandar Muda ini yang diberi nama AIM Jagung lagi AIM Jagung Nah, ini dengan target capaian adalah program sosioekonomi. Kemudian, AIM Jagung ini akan membantu akses mudah para petani jagung dengan benih, kemudian pupuk, kemudian pedampingan para ahli pertanian jagung dan para bebensa yang akan dilatih nantinya untuk bertani jagung pendampingan alat pertanian agar hasil pertanian jagung ini bisa maksimal dan meningkat berapa kali lipat nanti tentunya ke depan. Jika hasil sudah meningkat bagaimana dengan pasca panennya? Nah, AIM Jagung ini akan menjadi pembeli atau off-taker nantinya hasil tersebut agar para petani mendapat harga yang layak dan konsep sistem ini akan berputar secara beriksinambung dan terus-menerus nantinya. Nah, target luasan petanan pangan jagung ini targetnya nanti akan mencapai 3.000 hektare di mana dibagi menjadi 3 wilayah Barat, Timur dan Selatan masing-masing wilayah Barat itu adalah Korem 012 Tengku Umar 1.000 hektare dan wilayah Timur itu Korem 011 Nilawangsa 1.000 hektare dan wilayah tengah itu adalah Kodim 01-01 Aceh Besar 1.000 hektare Nah, bulan Mei ini kita sudah mulai jalan nantinya mulai dari wilayah Barat Aceh Korem 012 Tengku Umar AIM Jagung ini juga mengajak para mitra kemudian seperti perusahaan BUMN perusahaan swasta kemudian dan para pengusaha lokal lainnya untuk membantu meningkatkan produktivitas pertanian jagung di wilayah Aceh agar taraf ekonomi petani jagung ini naik kemudian ke depan target AIM Jagung bisa melakukan hilirisasi produksi ya yaitu dengan membangun industri pakan di wilayah Aceh agar terjadi nilai tambah dari produktivitas jagung tersebut saya pikir itu dulu ya yang yang saya sampaikan selain mengunjungi lahan tanaman jagung jenderal bintang 2 ini juga menyempatkan meninjau lahan Fort Estate yang juga berlokasi di area tersebut dan rem 012 Tengku Umar kolonel Rianto memaparkan tentang program Fort Estate yang dilakukan di lokasi itu merupakan suatu integritas farming system yaitu menerapkan pertanian berikanan dan peternakan yang logis kreatif ekonomis ilmiah serta ramah lingkungan dari Melabok Kabupaten Aceh Barat Anwar Yunus melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!